Lembah Tiga Malaikat Jilid 35 Kau ceritakan di kemudian hari? Tampaknya kau seperti sudah memahami seluruh duduk persoalannya seru Nyo Hang Leng tercengang. Benar, ayah telah menerangkan semua latar belakang tentang kota batu di bawah tanah ini kepadaku. Nyo Hang Leng segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Puyung Im Seng, setelah menatapnya lekat-lekat, dia berkata. Yakinkah kau bahwa dia benar-benar adalah saudara Puyung Tiang Kim ya, aku yakin seratus persen, Puyung Im Seng menganggukan kepalanya. Dan kau, benarkah kau Puyung Kong Chu yang asli? Betul, dia memang Puyung Kong Chu yang asli, Puyung Tiang Kim segera menjawab. Tampaknya Nyo Hang Leng seperti kurang begitu percaya dengan apa yang dikatakan Puyung Tiang Kim, sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah Puyung Im Seng, ia bertanya. Yang dia katakan, semuanya sungguhan atau bohong semuanya sungguh? Nyo Hang Leng tersenyum. Kalau begitu aku mesti menyampaikan selamat kepada to aku, Kiong Hi, Kiong Hi, akhirnya cita-citamu untuk menemukan kembali ayahmu berhasil juga terpenuhi, tiba-tiba senyuman yang menghiasi ujung bibirnya lenyap tak berbekas, sementara dua titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Sambil menghela napas panjang Puyung Im Seng berkata, untuk memenuhi keinginanku ini, Nona harus mengorbankan banyak pikiran dan tenaga, membuat Nona harus merasakan pelbagai siksaan dan penderitaan, budi kebaikan sebesar ini pasti akan kuingat selalu di dalam hati. Tidak usah Nyo Hang Leng tertawa sedih, kendatipun aku benar-benar sudah merasakan banyak penderitaan dan siksaan, sudah merasakan banyak kesulitan tetapi semua itu aku sendiri yang mencari, hingga sama sekali tak ada sangkut pautnya denganmu. Waktu itu, pikiranku hanya tertuju ke satu arah yakni menemukan ayahku, aku tak ingin tujuanku itu dikacaukan oleh masalah lain, tapi bila dibayangkan kembali sekarang, budi dan cinta Nona melebih bukit karang, cintamu lebih dalam dari samudera. Mendadak Nyo Hang Leng menggerakkan lengannya untuk menyekair matu yang membekas di wajahnya, lalu pelan-pelan berkata, Apakah kau merasa wajahku amat cantik ya, cantik sekali, seperti. Sekarang aku ingin pergi, kau telah menemukan kembali ayahmu, aku rasa di kemudian hari tak akan menjumpai mara bahaya lagi, asal ayahmu dapat menyayangimu dan melindungimu, aku rasa tak ada gunanya aku berada di sini. Lebih lanjut, toh kehadiranku tidak ada gunanya, mohonkan kepada ayahmu, biarlah kami pergi dari sini. Buyung Im Seng merasakan dadanya seperti dipukul beberapa kali dengan martil berat, darah di dalam tubuhnya bergerak ke atas, kepalanya jadi pening, matanya berkunang-kunang, seluruh jagad seakan-akan berputar kencang, hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak. Buru-buru dia berpegangan ke sisi tubuhnya, kemudian berseru, kau benar-benar ingin pergi? Nyohang Leng mengangguk. Benar, asal aku tahu kalau hatimu selalu teringat diriku, hal ini sudah lebih dari cukup. Buyung Im Seng berusaha keras untuk mengendalikan rasa pedih dalam hatinya, sambil menenangkan hatinya yang kacau, ia tanya. Kau hendak pulang ke rumah? Eh, pulang sih harus pulang, cuma tidak sekarang, lantas kau hendak kemana? Aku telah menyatakan bersedia untuk kawin dengan Hong Bu Siang, apa yang kukatakan tentu saja tak bisa diurungkan dengan begitu saja, maka aku ingin mencari dulu suatu tempat yang sepi dan terpencil untuk kawin dulu dengannya, kemudian baru pulang ke rumah. Buyung Im Seng merasakan hatinya amat pedih bagaikan diiris-iris dengan pisau belati, katanya kemudian. Perkawinan merupakan suatu kejadian besar bagi kehidupan manusia, apakah kau tak memberitahukan dulu kepada ayah ibumu? Aku adalah putri kesayangan orangtuaku, seandainya ku beritahukan dulu persoalan ini kepada mereka, sudah pasti mereka tak akan setuju jika aku kawin dengannya, itulah sebabnya terpaksa aku harus kawin dulu dengannya, bila nasi sudah menjadi bubur, sekalipun mereka tidak setuju juga apa boleh buat, Buyung Im Seng menghela nafas panjang. Aaai, caramu ini memang sangat bagus, cuma sayang kira kerjanya saja agak sedikit kelewatan. Aku belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, tapi sudah muak dan jemuh dengan segala tipu muslihat dalam dunia persilatan, aku benar-benar sudah tak ingin berkelana lagi di dalam dunia persilatan. Selanjutnya, masih ada harapankah bagiku untuk berjumpa lagi denganmu? Tanya Buyung Im Seng sambil menundukan kepalanya dengan sedih. Bila dua hati telah bersatu, maka dua hati sama dengan satu perasaan, bila kita berdua lagi nanti, aku telah bersuami, daripada berdua lebih baik tak pernah bertemu lagi, buat apa kita mesti menyusun kesempatan untuk bertemu lagi ya, perkataanmu memang masuk di akal. Oh 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 oh, selama ini Buyung Tiang Kim hanya mendengarkan pembicaraan itu dari samping tanpa komentar, tapi setelah mendengar ucapan yang terakhir, mendadak selanya, Nona, bolehkah loho mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu? Nyohang Leng manggut-manggut. Tanyalah. Menurut apa yang loho ketahui, tampaknya kau sama sekali tidak menaruh hati kepada Hong Bu Siang. Apakah setiap suami istri yang ada di dunia ini, perkawinan mereka selalu didasari atas perasaan suka sama asuka? Buyung Tiang Kim tertawa hambar. Nona benar-benar memiliki selembar mulut yang tajam, tapi loho tidak mau bermaksud mengajakmu berdebat, aku hanya ingin menjelaskan tentang satu hal soal apa. Yang dimaksudkan sebagai perkawinan adalah suatu masalah hidup dari seseorang sepanjang masa hidupnya di dunia ini, bila sampai salah jalan miscaya akan berakibat penyesalan sepanjang zaman, ketahuilah bila nasi sudah jadi bubur. Menyesal pun tak berguna sebab matahari tak mungkin bisa disuruh mengulangi kembali waktu yang telah lewat. Aku cukup memahami teori tersebut, sayang sekali setiap ucapan yang telah kuutarakan, tak mungkin bisa ditarik kembali. Bila kesalahan besar belum bisa berlangsung, menyesal belum terhitung terlambat. Tanda seru. Ayah, Buyung Im Seng segera berteriak. Selama aku sedang berbicara dengan Nona Nyo, lebih baik kau tak usah memotong dari tengah, tukas Buyung Tiang Kim cepat. Nyo Hang Ling tertawa pedih, ujarnya. Justru karena Hong Bus yang mempercaya janjiku ini, dia bersedia melepaskan kedudukannya sebagai sengcu dari perguruan tiga malaikat. Dia bukan sengcu yang sebenarnya, yang dilepaskan olehnya pun tak lebih cuma kedudukan sebagai seorang boneka. Dia adalah seorang sengcu yang asli juga, tapi yang jelas dia merasa sangat aman juga hidup bahagia, empat selir, lima dayang semuanya cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, yang dilewatkan selama ini hanya kehidupan mewah seperti di sorgawi. Tapi dia bersedia melepaskan kehidupan yang penuh kemewahan dan kebahagiaan itu hanya karena percaya dengan janjiku, bahkan bersedia untuk menyerempet bahaya. Tetapi Nona berbuat kesemuanya itu demi aku buyung imseng menimbrung. Nyo Hang Ling tertawa hambar. Masih untung saja apa yang menjadi harapanmu kini sudah terpenuhi, ayahmu berhasil ditemukan kembali dalam keadaan segar bugar. Kalau dibilang aku berkorban demi dirimu, maka pengorbananku ini pun telah memperoleh imbalan yang cukup berharga. Sesudah menghela napas sedih, sambungnya. Sekarang, aku hanya ingin memohon satu hal kepadamu. Lepaskan kami dari sini, meskipun ilmu silatnya sangat liai, belum tentu dia sanggup menandingi ayahmu. Apalagi di dalam kota batu di bawah tanah ini terdapat banyak sekali alat rahasia, jago liai, untak terhitung jumlahnya, bila kami harus menerjang keluar dengan kekerasan, harapan untuk lolos tipis sekali. A-A-A-I, Nona Nyo, apakah kau bersikeras hendak pergi dari sini? Tanya Buyung Tiang Kim tiba-tiba. Benar. Di dalam kota batu ini terdapat banyak rahasia, apakah Nona tidak ingin mengetahminya? Nyo Hang Leng segera menggeleng. Aku tahu setiap persoalan, setiap manusia yang berada dalam kota batu di bawah tanah ini mempunyai cerita masa lalu yang menawan hati, tapi sekarang aku sudah tak ingin mengetahuinya lagi. Untuk sesaat Buyung Tiang Kim jadi tertegun, dia berdiri kaku di tempat, jawaban dari Nyo Hang Leng sungguh-sungguh di luar dugaannya. Sambil tertawa hambar kembali Nyo Hang Leng berkata, Bagaimana? Kau merasa keheranan bukan? Jika Nona bukan seorang manusia yang luar biasa, berarti antara perempuan dengan lelaki memang terdapat perbedaan yang sangat besar. Antara lelaki dengan perempuan memang terdapat perbedaan besar, apa yang mesti diherankan? Yang paling kukhuatirkan sekarang adalah bersediakah kau melepaskan kami meninggalkan tempat ini? Ayah, lepaskan mereka pinta Buyung Im Seng. Buyung Tiang Kim manggut-manggut, belum sempat ia memberikan jawabannya, mendadak dari tengah arna berkumandang suara benturan keras, ternyata orang berbaju hitam itu telah kena dihajar oleh Hong Busiang sehingga roboh terjungkal ke atas tanah. Dengan langkah lebar Hong Busiang berjalan ke muka, sementara sepasang matanya mengawasi wajah Buyung Tiang Kim tanpa berkedip. Paras muka Buyung Tiang Kim pun berubah amat serius, pelan-pelan dia berkata, Hong Busiang, setelah kau ajak nona Nyo'o meninggalkan tempat ini, kemanakah kalian hendak pergi? Siapa kau tegur Hong Busiang? Lohu adalah majikan dari kota batu di bawah tanah ini, soal lain agaknya kau tak usah banyak bertanya. Hong Busiang memandang sekejap ke arah Nyo'ol Hang Leng, kemudian tanyanya, apakah kita perlu menjawab pertanyaannya dengan jujur? Jawab saja dengan sejujurnya sahut si nona, apakah yang ingin kau ucapkan dalam hari? Katakan saja secara terus terang. Hong Busiang Manggut-Manggut. Sesudah meninggalkan tempat ini, aku tak ingin bergaul dalam dunia persilatan lagi, aku bermaksud hendak mencari suatu tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian manusia, sejak itu tak akan berhubungan lagi dengan orang persilatan. Kau mempunyai kepandayan silat yang tinggi, apalagi sudah terlibat dalam soal budi dendam dunia persilatan, aku rasa tidak gampang bagimu untuk melepaskan diri, ucap Bu Yung Tiang Kim pelan. Menurut pendapat saudara, lohu hanya bisa menasehati sepatah kata saja kepadamu, seandainya kau benar-benar ingin hidup bahagia sepanjang masa dengan nona Nyo'ol hanya ada satu kera yang dapat kau tempuh. Asalkan kera, tersebut manjur aku tak sayang untuk mengorbankan apa saja, tahukah kau, ada banyak manusia yang hidup di dunia ini hanya pandai bermanis-manis di mulut, kalau berkata saja amat sedap didengar membuat hati orang terpesona, tapi setelah menghadapi kesulitan, dia lantas menyembunyikan diri dan tak berani menampakkan diri. Utarakan saja caramu itu asal aku percaya dengan kera, tersebut, detik ini juga akan kuhujudkan menjadi kenyataan. Satu-satunya cari Allah tinggalkan segenap ilmu silat yang kamu miliki dan menjadi seorang manusia biasa, kemudian dalam menghadapi persoalan apa saja, kau harus menggantungkan daripada kasih sayang nona Nyo'ol terhadap dirimu, hanya cari ini yang dapat menjamin kehidupan bahagia kalian berdua, tampaknya hongbus yang benar-benar tak menyangka kalau syarat semacam itu yang bakal diajukan padanya, sesudah termangu beberapa saat ia baru berseru, sungguhkah perkataanmu itu? Lohu pernah mengalami sendiri kisah sedih itu, masa aku membohongi dirimu hongbus yang berpaling dan memandang sekejap ke arah Nyo'ol Hang Leng, tanyanya, sungguhkah apa yang dia ceritakan itu? Apa yang dia katakan memang benar, hanya cari semacam ini tak cocok buat kita. Mengapa? Tanya hongbus yang. Seandainya aku mencintaimu dengan setulus hati, menyayangi dirimu, lebih mencintai dirimu, akan tetapi di antara kita berdua. Ia seperti merasa ucapannya sedikit kelewat batas, maka setelah berbicara sampai separuh jalan, tak tahan dia lantas membungkam. Hongbus yang menghela nafas panjang. A-a-a-ing lanjutkan saja perkataanmu itu, aku sendiri pun cukup memahami akan hal ini. Ya, akulah yang salah, padahal aku telah menjadi istrimu, tidak pantas jika aku kelewat melukai hatimu. Hongbus yang tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-a-ah tidak menjadi soal. Seandainya perkataan ini hanya kau pendam. Saja di dalam hatimu dan tidak kau utarakan keluar, maka sikap gerak-gerik maupun mimik wajahmu pasti akan semakin melukai hatiku, berbeda dengan sekarang. Setelah kau mengutarakannya dengan berterus terang, aku malah merasa puas sekali. Apakah kau bersikeras memaksa untuk berbicara? Ya, lebih baik diutarakan secara belak-belakan daripada sama sekali tidak diutarakan. Baiklah. Memang paling baik kalau kita bicarakan dulu persoalan ini sampai jelas, hingga di dalam hati kecil masing-masing mempunyai persiapan daripada di kemudian harinya saban hari kita mesti cekcok. Hanya dikarenakan persoalan ini, kita tak akan cekok, tapi katakanlah. Aku bersedia kawin denganmu karena aku ingin berusaha keras untuk memenuhi janjiku. Di kemudian hari setelah kita menjadi suami istri, maka kita hanya sepasang suami istri yang sama sekali tak punya dasar perasaan cinta. Masih ada yang lain? Namun aku berjanji akan melakukan tugasku sebagai seorang istri yang baik, aku akan berusaha keras untuk melaksanakan setiap kewajibanku sebagai seorang istri, tapi kecuali itu, jangan harap aku bisa menaruh cinta kepadamu, walaupun hanya sedikit pun jua. Asal kau menjadi istriku, aku sudah merasa sangat puas. Itulah sebabnya, kau pun tak usah meninggalkan ilmu silatmu di sini, sambung Nyo Al Hang Leng. Bu Yung Tiang Kim tidak menggubris ucapan Nyo Al Hang Leng, sambil berpaling ke arah Hong Bus yang tanyanya. Bagaimana keputusanmu sekarang? Apa yang telah diputuskan Nona, akan kulaksanakan semua tanpa membantah, mendadak Bu Yung Im Sen maju selangkah, kemudian menyelah. Ayah, biar Ananda yang menghantar mereka keluar dari sini, harap Ayah suka menunjukkan jalan lewat untuk mereka. Andai kata aku berniat menahan mereka berdua di sini, dalam hati kau pasti akan mendendam kepadaku, kata Bu Yung Tiang Kim. Bila kau tidak melepaskan kami, kami pun tak akan duduk terus sambil menunggu datangnya ajal, kami pasti akan melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan, sambung Nyo Al Hang Leng. Bu Yung Tiang Kim tertawa. Nona Nyo, dalam kota batu di bawah tanah ini terdapat beratus-ratus orang jago persilatan, kepandaian silat mereka berpuluh kali lipat lebih hebat daripada kalian, tetapi nyatanya tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dari sini, cuma Lohu pun tidak berniat menahan kalian, namun sebelum itu ada beberapa patah kata harus ku sampaikan dulu kepadamu, sebab bila tidak kuutarakan, hatiku terasa tak enak. Kami tak ingin mendengar lagi, sekalipun soal itu merupakan rahasia terbesar bagi dunia persilatan, kami juga tak sudi, sekarang hanya ada satu hal yang ku minta, biarkan kami pergi dari sini. Baik, Lohu akan membawa jalan untuk kalian. Seusai berkata, ia benar-benar berjalan lebih dahulu meninggalkan tempat tersebut. Kalian berdua tak usah khawatir sambung Bu Yung Im Seng cepat, seandainya terdapat ancaman bahaya maut, aku akan mati lebih dulu di hadapan kalian berdua. Selesai berkata, anak muda ini pun segera beranjak menyusul di belakang Bu Yung Tiang Kim. Tiba-tiba Nyol Hang Leng mempercepat langkahnya menyusul Bu Yung Im Seng, lalu berkata, Toh aku, benarkah kau hendak tinggal terus di sini? Benar, aku sudah bertekad akan tetap tinggal di sini, cuma sebelum aku berdiam terus di tempat ini, aku masih ingin pergi meninggalkan sini satu kali. Aku benar-benar tidak habis mengerti bagaimana caranya berbicara sehingga dapat menaklukan hatimu, hingga kau bersedia untuk mereka tinggal di tempat yang tak pernah melihat sinar matahari sepanjang tahun ini. Bu Yung Im Seng tertawa getir. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk neraka? Apalagi kota batu di bawah tanah belum tentu benar-benar suatu neraka. Nona, kalian sudah bertekad hidup mengasingkan diri di tempat terpencil dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi, paling baik jika kau pun tak usah kelewat memahami latar belakang dari kota batu ini. Jika kau dengar dari nada pembicaraan itu, tampaknya tempat ini benar-benar mempunyai banyak sekali rahasianya. Sebagian besar jago lihai yang ada di dunia ini terkurung di sini, apakah hal ini tidak terhitung sebuah rahasia besar? Bu Yung Kongcu, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, tak tahan Hongbus yang menimbrung secara tiba-tiba. Soal apa? Apakah ayahmu adalah majikan dari kota batu di bawah tanah ini benar, tapi dalam hal mana bukanlah dia? Menurut apa yang ku ketahui, dalam kota batu di bawah tanah ini sama sekali tidak tercantum nama ayahmu. Bu Yung Ting Kim berpaling dan tersenyum selainnya tiba-tiba. Hingga saat ini, kecuali beberapa orang, masih belum ada orang yang tahu kalau aku adalah Bu Yung Tiang Kim. Mungkin kau dapat membohongi orang lain, tapi jangan harap bisa membohongi aku. Kembali Bu Yung Tiang Kim tertawa. Setiap manusia di dunia ini menganggap Bu Yung Tiang Kim sudah mati semenjak 20 tahun berselang, A-A-A-I andai kata aku benar-benar telah mati, keadaan. Dunia persilatan dewasa ini tak akan seperti sekarang ini. Mendadak paras muka Hongbus yang berubah menjadi amat serius, pelan-pelan dia berkata, Jikalau kau sudah cukup lama berdiam di kota batu ini, tentunya kau ketahui bukan ilmu silat siapa yang ku miliki sekarang berasal dari ajaran siapa kembali Bu Yung Tiang Kim mengangguk. Ya, aku tahu. Selama ini Bu Yung Im Seng bersikap amat tenang, padahal secara diam-diam dia telah memusatkan segenap perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang itu. Dia telah menggunakan siasat yang amat lecik untuk meloloskan diri dari sini, ia sudah kabur dari tempat ini terdengar Bu Yung Tiang Kim menjawab. Hongbus yang nampak tertegun. Jadi kau benar-benar mengetahui asal-usulnya yang sesungguhnya ya, tahu, dia adalah. Tampaknya Hongbus yang seperti khawatir Bu Yung Tiang Kim mengungkap pula identitasnya yang sesungguhnya, cepat-cepat tukasnya. Kalau kau toh sudah tahu, tak usah dikatakan lagi. Hongbus yang mendadaknya Ohang Leng menimbrung. Hongbus yang tertegun, kemudian katanya. Ada urusan apa? Tampaknya kau seperti mempunyai banyak persoalan yang sengaja hendak mengelabui diriku, bukan begitu? Cepat-cepat Hongbus yang menggeleng. Tidak ada, kalau dipaksakan untuk dibilang satu hal, maka seharusnya cuma satu hal saja. Baik, kalau begitu katakan dulu satu persoalan yang ini. Pertanyaan yang diajukan itu seakan-akan mempunyai suatu daya tekanan yang sangat besar dan segera membuahkan hasilnya. Hongbus yang termenung beberapa saat kemudian katanya, tapi aku merasa sukar untuk menyusun kalimatnya. Tiada persoalan yang tak berboleh dibicarakan dengan orang lain, katakan saja secara berterus terang, tak ada orang yang memperhatikan baik atau jeleknya kau menyusun kalimat. Hongbus yang tertawa getir. Bagaimana kahwata serta tingkah laku orang itu, tapi yang pastiku banyak hutang budi kepadanya. Dialah yang mewariskan serangkaian ilmu silat hebat kepadaku dan memimbingku untuk menjadi toa sengcu dalam perguruan tiga malaikat, seandainya tiada bantuan darinya, kini Hongbus yang masih tetap merupakan seorang rajurit tak bernama dalam dunia persilatan, atau bahkan kerangka badanku telah hancur menjadi abu. Aku adalah istrimu, bila seseorang telah melepaskan budi kepadamu, aku pun sudah seharusnya turut merasakan akan hal ini, kau wajib memberitahukan persoalan tersebut kepadaku. Setelah memandang sekejap ke arah Buyung Tiang Kim, dia melanjutkan lebih jauh. Dia sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, bila kau ingin merahasiakan persoalan ini kau cuma dapat merahasiakan kepada Buyung Im Seng seorang, betul bukan? Kalau toh aku dilarang mendengarkan persoalan ini, sekarang juga aku bersedia menghindarkan diri seru Buyung Im Seng cepat. Selesai berkata, dia siap beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Buyung toh aku, tunggu sebentar tiba-tiba Nyohang Leng berseru dengan suara dalam. Ada urusan apa? Bukankah ayahmu telah memberitahukan banyak persoalan kepadamu memang benar? Selama ini aku selalu menyatakan rasa curigaku terhadap identitas Buyung Tiang Kim yang diakuinya itu, tunggu saja di sini, simpanlah semua bukti yang kau ketahui, siapa tahu kau bakal menemukan rahasia yang lalunya? Buyung Tiang Kim segera tersenyum, selanya. Apa yang dikatakan Nona memang benar, aku pun berharap bisa melenyapkan kecurigaan di dalam hatimu itu. Nyohang Leng mengalihkan sorot matanya ke Hong Bu Siang, lalu berkata, sekarang, kau boleh berbicara. Aku harap kau bisa membuktikan dengan jelas semua persoalan yang kau ucapkan itu, kemudian kita baru bisa melangsungkan upacara perkawinan sebagai suami istri. Hong Bu Siang segera menunjukkan perasaan serba salah, dia termenung tanpa bicara. Sambil tertawa hambar kembali Nyohang Leng berkata, bila kau benar-benar segan berbicara, sekarang juga kita bakal cek-cok habis-habisan. Hong Bu Siang segera memperlihatkan rasa penderitaan yang amat sangat, dengan sorot mati yang tajam bagaikan kilat, ia menatap wajah Nyohang Leng lekat-lekat, ujarnya. Hong Leng, kau sama sekali tidak menaruh perasaan cinta atau sayang kepadaku, tapi kau telah bersedia menjadi istriku, maka hanya dikarenakan. Semua perkataan yang ku ucapkan, ku utarakan dari sanubariku yang jujur, karena aku memang tidak menaruh rasa cinta dan sayang kepadamu, maka aku pun tidak mengharapkan sikap terlalu baik darimu kepadaku, di kemudian hari kau ingin punya tiga selir empat gundik aku pun tak akan mengeluh. Bahkan sekarang juga kau boleh membawa serta keempat orang dayangmu itu, asal mereka bersedia melewati suatu kehidupan yang tenang, mereka pun boleh tinggal bersama-sama dengan kita berdua. Hong Bu Siang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau benar-benar seorang istri yang bijaksana, akan tetapi Hong Bu Siang masih bukan termasuk seorang suami jelek di dunia ini, aku tak bisa tidak harus menepati janji, bila kau tetap mendesaku terus-menerus, aku mempunyai suatu kera untuk menyelesaikan persoalan ini. Paras mukanya Oh Hang Leng dingin seperti es, membuat orang lain sukar menduga apa gerangan yang sedang dipikirkan. Hubungan yang sensitif antara kedua orang lelaki perempuan itu membuat Buyung Tiang Kim dan Buyung Im Seng tak berani turut menimbrung atau buka suara. Lama kemudian Oh Hang Leng baru bertanya, apa akalmu itu katanya kemudian. Seandainya Hong Bu Siang tak dapat menepati janji, aku pun merasa tak punya muka untuk hidup di dunia ini, di sini ada golok ada pedang, kau boleh turun tangan untuk membunuhku. Aku bukan tandinganmu, Ujar Si Nona. Aku tak akan membalas, entah dengan care apapun kau membunuhku, aku tak membalas. Mana ada istri di dunia ini yang tega membunuh suaminya sendiri Hong Bu Siang kembali tertawa. Walaupun sangat jarang orang bersedia melakukan pekerjaan ini, tapi bukan berarti tiada orang yang melakukan perbuatan semacam itu, seandainya kau segan turun tangan, dengan bunuh diri pun aku sama saja dapat mati. Mencorong sinar tajam dari balik matunya Oh Hang Leng, pelan-pelan dia berkata, bila kau bersikeras ingin mati, paling tidak harus menunggu setelah lewatnya malam pengantin, biarlah aku menjadi seorang janda yang sebenarnya. Seusai berkata, dia lantas menggandeng tangan kanan Hong Bu Siang dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Bu Yung Im Seng segera berbisik. Ayah, jangan biarkan mereka menemui ancaman mara bahaya. Nak, apakah kau tidak merasa bersedih hati? Tanya Bu Yung Tiang Kim sambil menghela nafas. Aku sangat menderita, tapi Ananda percaya masih sanggup untuk mempertahankan diri, aku harus menerima kewajibanku untuk mengurusi kota batu di bawah tanah ini. Kau tak usah khawatir, mereka aman sekali, aku telah menutup seluruh alat jebakan yang terpasang di sekitar sana. Jalan di dalam kota batu ini bercabang-cabang, aku khawatir mereka tak berhasil menemukan jalan keluar yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku telah mengatur segala sesuatunya dengan beres, mereka pasti dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Mendadak Bu Yung Im Seng membuka mulutnya dan muntahkan darah segar, lalu sambil menyeka dengan ujung tangannya ia berkata, Ayah, ajaklah aku melihat-lihat keadaan di kota batu ini. Mendadak Bu Yung Tiang Kim mencengkeram tangan Bu Yung Im Seng, kemudian menegur. Nak, kau merasa amat menderita bukan Bu Yung Im Seng tersenyum. Ananda yakin masih sanggup untuk mempertahankan diri, sekali lagi Bu Yung Tiang Kim menghela nafas sedih. Aai, nak, inilah yang dinamakan pendekar, sekali kau dianggap orang pendekar, maka hidupmu di dunia ini harus kau bayar dengan segala penderitaan. Bu Yung Im Seng tertawa getir. Ananda mengerti, Ayah tak usah menghawatirkan begitu, duduklah lebih dahulu, nak. Duduk di lantai Bu Yung Im Seng tertegun. Benar, duduklah di lantai. Bu Yung Im Seng menurut dan segera duduk di atas lantai. Bu Yung Tiang Kim segera duduk bersilah di belakangnya, kemudian berkata, Nak, atur nafasmu dan bersemedilah dengan baik, akan ku bantu untuk meredakan dulu hawa darahmu yang bergolak di dalam dada. Ananda tidak merasa terluka. Tapi kau akan lebih menderita daripada mengalami luka dalam yang parah, cepat telapak tangan kanannya ditempelkan di atas punggung Bu Yung Im Seng, kemudian melanjutkan. Nak, aturlah nafasmu dan sambutlah hawa murniku untuk digabungkan dengan hawa murni di dalam tubuhmu. Belum sempat Bu Yung Im Seng menjawab, dia sudah merasakan tibanya segulung hawa panas yang menyusup masuk lewat punggung, terpaksa dia harus mengerahkan tenaga menyongsong datangnya hawa panas yang menyusup ke dalam tubuhnya. Terasa hawa panas tadi menyusup ke dalam tubuh lalu menyebar keempat anggota badannya dan secepat kilat menyebar ke seluruh badan. Setengah jam kemudian, Bu Yung Tiang Kim baru bangkit berdiri, sambil menyekap peluh yang membasahi wajahnya dia berkata, Nak, sekarang bagaimana rasanya? Bu Yung Im Seng menggerak-gerakan kedua belah lengannya, kemudian menjawab, Sekarang, Ananda merasakan hatiku tenang. A-a-a-i, ketahuilah nak, luka dalam hati akibat tekanan jiwa merupakan suatu keadaan yang jauh lebih parah daripada seseorang yang menderita akibat luka dalam yang parah, sebab luka karena tekanan jiwa sukar disembuhkan. Pelan-pelan Bu Yung Im Seng bangkit berdiri dan tertawa hambar. Terima kasih ayah bisiknya kemudian. Ayo berangkat. Sekarang akanku ajak kau untuk melihat-lihat kota batu di bawah tanah sana. Ayah, Ananda ingin sekali melihat keadaan nona nyoo, baik, kalau begitu mari kita pergi menengok. Bu Yung Im Seng segera menemukan sekulum senyuman aneh menghiasi raut wajah Bu Yung Tiang Kim, buru-buru sambungnya lagi. Ayah, Ananda hanya ingin menyaksikan ia pergi meninggalkan kota batu ini, asal dia selamat aku pun merasa lenggah. Aku akan mengajakmu ke sana, tapi kita hanya bisa melihat sambil menyembunyikan diri. Kalau begitu silahkan ayah membawa jalan. Bu Yung Tiang Kim juga tidak banyak berbicara lagi, dia segera melangkah ke depan. Bu Yung Im Seng seperti lagi melakukan sesuatu. Sepanjang jalan dia tidak terlalu memperhatikan jalanan yang mereka lewati, seperti orang yang kehilangan pikiran saja, dia hanya tahu berjalan terus mengikuti di belakang tubuh Bu Yung Tiang Kim. Setelah berjalan beberapa waktu lamanya, sampailah mereka di depan sebuah dinding batu. Bu Yung Tiang Kim mendorong dinding tersebut ke depan, sebuah pintu rahasia segera muncul di atas dinding tersebut. Di balik pintu terbentang sebuah lorong rahasia yang panjang sekali. Sambil menggerakkan tombol rahasia untuk menutup kembali pintu itu, Bu Yung Tiang Kim berkata, Tempat ini merupakan satu-satunya jalan tembus di dalam kota batu yang bebas dari pengaruh alat rahasia, tapi mulut keluarnya justru berada di tengah barisan pohon dan bunga, bila orang itu tidak memahami perubahan dari Goheng, sekalipun mengetahui letak lorong rahasia tersebut juga sama sekali tak ada gunanya. Ayah, kau dapat mengendalikan perguruan tiga malaikat bukan menjawab Bu Yung Im Seng Balik bertanya. Dalam soal apa? Ketika kami datang kemari, rasanya kami harus melewati banyak sekali rintangan-rintangan. Jika orang-orang yang tidak mereka kenal, jangan harap hadangan-hadangan tersebut bisa dilampaui, aku khawatir tidak benar kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Hong Bus yang merupakan Toa Seng Chu dari Perguruan Tiga Malaikat, sudah tentu dia mempunyai kera untuk melalui rintangan-rintangan tersebut. Dengan cepat Bu Yung Im Seng menjeleng. Menurut pendapatan Anda, belum tentu demikian keadaannya, organisasi Perguruan Tiga Malaikat sendiri mungkin saja masih mempunyai sedikit pengaruh dan kewibawaan, berkuasa penuh untuk menurunkan perintah. Tapi begitu dia pergi meninggalkan Seng Tong, agaknya dia seperti kehilangan semua kekuasaannya sebagai Toa Seng Chu dari Perguruan Tiga Malaikat. Nak, kau bisa mengamati semua persoalan dengan begitu seksama, hal ini menunjukkan kalau kau adalah seorang manusia yang berotak cerdas dan lagi sangat teliti. Ah ah ah, ayah kelewat memuji Bu Yung Im Seng tertawa getir. Sesungguhnya semua kunci dari Perguruan Sam Sengbun terletak di dalam ruangan Seng Tong, maka dia dapat segera menurunkan perintahnya, yang merupakan rahasia sekarang bagaimana caranya untuk masuk ke dalam patung suci tersebut. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah tiba di depan anak tangga berbatu. Sambil melangkah naik ke tangga batu, Bu Yung Tiang Kim berkata lebih lanjut, setelah naik dari undak-undakan batu ini, kita akan tiba di tengah barisan pohon dan bunga. Apakah jalanan itu tidak dijaga orang? Kau memang sangat teliti, di mulut keluar sana memang ada penjaganya, dia merupakan seorang jago lihai yang termasyur karena ilmu pukulan telapak tangannya dalam dunia persilatan. Orang menyebutnya Chiang Wang Tian, telapak sakti pembalik langit, Tem Hiong, walaupun orang yang disekap dalam kota batu ini sangat banyak, akan tetapi boleh dibilang, Tem Hiong itu adalah satu. Satunya orang yang paling kesepian. Justru karena itu maka tenaga dalam serta tenaga pukulannya berhasil dialatih hingga satu tingkat lebih sempurna, pada hakikatnya dia telah berhasil melatih ilmu pukulan udara kosong yang paling tangguh di dunia ini. Setelah menghela nafas panjang, lanjutnya. Hanya sayang, dia tak bisa hidup melewati tiga bulan lagi, apakah dikarenakan dia keracunan kelewat dalam? Soal itu memang merupakan alasan utamanya, tapi yang kedua adalah dia gemar minum arak, padahal arak bisa menyebabkan racun bekerja sebelum waktunya, itulah sebabnya bakal mati jauh lebih awal daripada rekan-rekan lainnya. Ada satu hal hingga kini masih belum juga kupahami, soal apa? Setiap orang yang disekap di dalam kota batu ini rata-rata merupakan jago silat kelas satu di dalam dunia persilatan, mereka belum kehilangan kesadaran otaknya, tapi heran, mengapa mereka tak mau melarikan diri saja dari sini? Sebentar lagi kita akan bersuah dengan manusia yang bernama Telapak Sakti Pembalik Langit Tem Hiong, kau boleh bertanya sendiri kepadanya, mengapa dia enggan meninggalkan kota batu ini? Ayah pun tidak tahu. Aku tentu mengerti, tapi tidak mudah begitu saja untuk memberikan. Penjelasannya karena itu lebih baik kau bertanya saja secara langsung kepada Ok Ang yang bersangkutan, setelah mendengar jawabannya dan mendengarkan penjelasanku di sana-sini, kau akan segera memahami semua persoalan. Apakah dia ramah terhadap orang lain? Bila seseorang disekap terus dalam suatu tempat yang sepanjang tahun tak nampak cahaya matahari, tak bisa membedakan siang dan malam, sunyi senyap seorang diri, kendatipun dia memiliki iman yang bagus semasa masih bebas dulu, akhirnya akan berubah juga menjadi seorang manusia yang aneh dan keji, Bu Yung Tiang Kim segera tersenyum. Tentu saja aku akan memberi keterangan lebih dulu kepadanya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara sedingin es siapa di situ? Tem hengkah di sana? Aku Ong Tung Hau, Tabipong. Bu Yung Im Seng tercengang mendengar nama tadi, dengan wajah terheran-heran ia bertanya. Sejak kapan ayah menjadi seorang tabip? Untuk sementara waktu jangan kabongkar rahasiaku yang sebenarnya, bisik Bu Yung Tiang Kim lirih, selama ini Tabipong merupakan seorang manusia yang paling berkuasa, paling berwibawa dan paling disegani orang di dalam kota batu ini. Sementara itu, suara dingin menyeramkan tadi kembali berkomandang, kau adalah Tabipong? Sudah lama kita tak bersua. Siapa pula seorang yang lain? Dia adalah pembantu yang sengaja ku undang kemari, orang yang jatuh sakit di dalam kota batu ini makin lama semakin banyak, aku seorang diri tak sanggup menangani pasien yang begitu banyak. Telapak sakti pembalik langit Tem Hiong segera menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Tampaknya dalam hidup pelohu kali ini, sudah tiada harapan lagi untuk dapat keluar dari sini. Mengapa? Banyak orang di kota batu ini yang bernasib sama seperti dirimu, untuk mendapatkan kesegaran sesaat. Mereka tak segat-segan minum madat, suara gelap tertawa yang pedih dan memilukan hati segera bergeman memecahkan keheningan, terdengar dia berkata lagi. Tabipong, aku ingin tahu, berapa lama lagi aku masih bisa hidup di dunia ini Saudara Tem, bukankah kau sudah mampu mengendalikan menjalarnya racun keji tersebut di dalam tubuhmu? Tapi, sekalipun mati lebih lama, toh tak ada harapan lagi untuk melihat matahari. Tem Hiong termenung beberapa saat lamanya, mendadak ia bertanya, Sudah kau bawa benda itu? Sudah, cuma tidak banyak jumlahnya, mungkin aku tak bisa meninggalkan lebih banyak bagaimu. Lohu tak dapat menerima kebaikan darimu dengan begitu saja, selama beberapa hari ini aku telah berhasil menemukan sebuah jurus serangan aneh di dalam, telapak tanganku, asal kau dapat meninggalkan lebih banyak lagi untukku, akan kuwariskan ilmu pukulan aneh tadi kepadamu. Kita berbicara setelah sampai waktunya nanti, asal aku bisa meninggalkan lebih banyak untukmu, tentu akan ku tinggalkan lebih banyak untukmu. Ilmu pukulanku ini boleh dijamin akan merupakan satu jurus serangan yang paling tangguh di kolong langit, bila kau tak bersedia untuk mempelajarinya, A.A.A.I., sungguh merupakan suatu kejadian yang patut disayangkan. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah sampai di hadapan Tem Hyong. Di mana Buyung Ting Kim dan Buyung Im Seng berjalan sekarang sudah berada dekat sekali dengan pepohonan tersebut, sinar telah menyorot masuk ke dalam, keadaan di situ memang jauh lebih terang daripada keadaan di tempat-tempat lainnya. Buyung Im Seng mencoba untuk mengamati wajah orang itu dengan seksama, ternyata dia adalah seorang kakek berbaju hitam yang memelihara rambut panjang dan jenggot panjang, saat itu dia sedang duduk bersandar di atas dinding batu, matanya terpejam dan wajahnya kuyuh, sayu dan lemah sekali. Buyung Ting Kim mendaham beberapa kali, kemudian menegur, lelah sekali saudara Tem. Selama beberapa hari ini, Lohu selalu merasa tubuhku lemas, tak bertenaga dan hilang semangat. Lociampua disebut orang sebagai telapak sakit pembalik langit, itu berarti tenaga dalammu sudah mencapai tingkat kesempurnaan, mengapa tidak mencoba untuk mengatur napas timbrung Buyung Im Seng dari sisi ayahnya. Pelan-pelan Tem Hyong membuka matanya dan memandang Buyung Im Seng, kemudian tegurnya. Anak muda yang tak tahu diri, dari mana kau datang tanyanya kemudian. Bukankah tadi sudah ku beritahukan kepada saudara Tem, dia adalah muridku, Tem Hyong segera manggut-manggut. Ya, masih ingat, masih ingat. Cepat berikan benda itu kepadaku, Lohu benar-benar sudah hampir tak sanggup menahan diri. Buyung Tiang Kim merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselen, dari dalam botol itu dia mengeluarkan sebutir pil yang diserahkan ke tangan Buyung Im Seng, katanya kemudian, Nak, serahkan pil ini kepadanya dan suruh dia telan. Buyung Im Seng menerima pil tersebut, tapi sempat bertanya, obat beracun katanya. Buyung Tiang Kim menghela napas panjang. Benar, tapi dalam pandangan Tem Hyong pil tersebut merupakan pil mestika yang tak ternilai harganya, asal dia mempunyai benda apa saja kau bisa menukar benda miliknya itu dengan pil ini kata orang itu kemudian. Diam-diam Buyung Im Seng menghela napas panjang, dia lantas serahkan pil tersebut ke tangan Tem Hyong seraya berkata dengan tenang. Loh Ciam Kual, pilnya berada di sini. Tem Hyong cepat menyambar pil itu dan cepat-cepat dimasukkan ke dalam mulutnya, setelah menelan pil tadi, dia pun memejamkan Matthew untuk mengatur napas. Tak selang berapa saat kemudian ia telah selesai dengan semedinya, bagaikan berganti dengan seseorang yang lain, kali ini dia bangun dengan semangat yang tinggi dan sorot Matthew yang tajam mengidikan hati. Tampak dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Buyung Tiang Kim kemudian berkata lagi. Tai Hau, kau bersedia memberikan pil dalam jumlah yang lebih banyak bukan benar Buyung Tiang Kim manggut-manggut, tapi sayang pil tersebut sudah bukan menjadi hatku lagi, mulai besok akan kuserahkan kepada muridku I. Tem Hyong segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Buyung Im Seng, kemudian menegurnya. Nak, benarkah apa yang dikatakan Tai Hau Buyung Im Seng manggut-manggut? Benar, suatu hari akulah yang akan mengurus semua kota batu di bawah tanah ini. Bagus sekali. Jika ada orang yang tidak bersedia menuruti perkataanmu, lohulah orang pertama yang akan turun tangan menjagalnya. Itu mah urusan di kemudian hari. Sekarang apa yang kau inginkan cepat? Tem Hyong bertanya, cepat katakan, asal loh sanggup melakukannya, pasti tak akan ku tampik. Aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, aku harap kau bisa memberi jawaban dengan sejujurnya. Baik, asal loh tahu pasti akan ku jawab dengan sejujurnya. Sementara berbicara dengan anak muda itu, sepasang matanya menatap terus wajah Buyung Im Seng lekat-lekat seakan-akan sudah lupa kalau di situ masih ada Buyung Tiang Kim. Pelan-pelan Buyung Im Seng berkata, Aku dengar ilmu pukulanmu luar biasa sekali, benarkah itu? Lohu bergelar tangan sakti pembalik langit, tak ada ilmu pukulan di dunia ini yang sanggup menandingi ilmu pukulanku. Kau dapat berbicara dengan dan sangat beraturan, hal ini membuktikan kalau kesadaranmu masih tetap utuh dan normal. Lohu merasa amat sadar, semua kejadian lampau tak satu pun yang ku rupakan. Urusan yang sudah lewat, biarkan lewat, Loh Ciam Pua harus mulai memikirkan urusan di kemudian hari. Urusan di kemudian hari tanya Tem Hiong dengan wajah termangu-mangu. Benar. Pernahkah kau pikirkan, sudah berapa lama kau disekap di tempat ini soal ini? Soal, ini sudah tak bisa ingat lagi, aku hanya tahu sudah lama sekali, apakah kau ingin selamanya disekap terus di tempat ini? Pelan-pelan Buyung Im Seng bertanya. Walaupun Lohu tak ingin disekap terus di sini, tapi aku pun tidak berhasil menemukan Kera, terbaik untuk pergi meninggalkan tempat ini. Apalagi sekarang Lohu sudah tak berkemampuan lagi meninggalkan tempat ini. Mengapa? Sebab kecuali di sini, di tempat lain sudah tiada obat mestika yang bisa Lohu gunakan. Tahukah kau obat apa yang kau telan selama ini? Jengek Buyung Im Seng sambil tertawa dingin. Tem Hiong menggeleng. Lohu tidak tahu, dan tak ingin tahu, sebab hanya obat ini yang bisa mendatangkan rasa nyaman dan segar bagiku, Cuma. Cuma kenapa? Cuma Lohu tak pernah punya pikiran untuk melarikan diri, seandainya tidakkah singgung kembali hari ini, Lohu tak akan pernah memikirkan soal melarikan diri lagi. Buyung Im Seng berpaling memandang sekejap ke arah Buyung Tiang Kim. Agaknya Buyung Tiang Kim mengetahui apa yang menjadi pemikiran anak muda tersebut, dia lantas manggut-manggut sambil menyahut lirih. Ya, ilmu menguasai hati. Sementara itu, Tem Hiong sudah mendehem beberapa kali, kemudian berkata, Hari ini, walaupun aku telah menyinggung kembali persoalan tersebut, tapi aku masih tetap tidak mempunyai keinginan melarikan diri dari sini. Buyung Im Seng benar-benar merasa terperanjat sekali sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya. Kalau dilihat dari mimik wajahnya, ucapan tersebut seperti keluar dari hati sanubarinya yang jujur, benarkah di dunia ini terdapat ilmu menguasai hati yang begini lihai? Yee, kalau benar-benar ada, sudah pasti ilmu tersebut merupakan suatu ilmu yang luar biasa. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Andai kata aku memberitahukan kepadamu bahwa obat yang kau telan itu adalah semacam obat beracun. Tem Hiong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah racun. Sekalipun pil tersebut benar-benar sejenis. Racun, lohu juga tak bisa berpisah lagi dengannya. Seandainya aku mengajakmu pergi meninggalkan tempat ini, bersediakah kau untuk melarikan diri? Cepat-cepat tem Hiong menggeleng. Tidak, lohu tak akan melarikan diri. Aai tampaknya hatimu benar-benar sudah mati, sehingga semua pikiranmu berbeda dengan jalan pikiran manusia, tem Hiong turut menghela nafas. Selama banyak tahun ini, lohu sudah terbiasa dengan kera kehidupan semacam ini. Meskipun pintu Buddha terbuka lebar, namun tak akan menerima orang yang tak berjodoh, kalau toh kau tidak ingin mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, aku pun tidak ingin mendesakmu lebih jauh. Dia mengeluarkan sebutir pi lagi dan diserahkan ke tangan tem Hiong, pesannya, berpikirlah lebih mendalam, kau harus tahu persoalan ini menyangkut nasib dari segenap dunia persilatan. Tem Hiong menggeleng. Lohu tidak ingin berpikir tentang urusan yang menyangkut dunia persilatan lagi, Bu Yung Im Seng hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, kepada Bu Yung Tiang Kim bisiknya kemudian. Mari kita pergi. Bu Yung Tiang Kim tidak langsung pergi, dia berpaling kembali ke arah Tem Hiong dan bertanya. Tem Hiong, bagaimana keadaan muridku ini? Amat cekatan, hanya saya yang kelewat gemar mencampuri urusan orang lain, mendengar perkataan itu, Bu Yung Im Seng segera berpaling, lalu perlahan berkata, setiap perkataan yang kutujukan kepada Lo Chiam Pua, semuanya merupakan kata-kata yang muncul dari hati sanubariku. Kau masih muda, tetapi benar-benar cerwet sekali, tukas Tem Hiong cepat. Diam-diam Bu Yung Im Seng melirik sekejap memandang wajahnya, ia menjadi semakin berani, kembali katanya. Lo Chiam Pua bergelar tangan sakti pembalik langit, sewaktu berada dalam dunia persilatan dulu, kau pastilah seorang tokoh persilatan yang amat termasyur, seorang hohan tidak boleh berbangga atas kesuksesannya di masa lampau, bila loho tak memandang budimu menghadiahkan obat kepadaku, sejak tadika sudah aku hajar sampai mampus. Saat Bu Yung Im Seng menyaksikan paras muka Tem Hiong sudah mulai dilapisi hawa amarah, ia tak berani banyak bicara lagi. Sambil tersenyum Bu Yung Tiang Kim segera berkata, Saudara Tem, kami ingin keluar sebentar, dalam satu jam kemudian pasti akan kembali lagi, apakah saudara Tem sedia membukakan jalan lewat untuk kami berdua? Tem Hiong berpikir sejenak, kemudian menjawab, Kau boleh keluar, tapi bocah tersebut harus tetap tinggal di sini. Tidak bisa, kalau kau tak mengijankan dia pergi dari sini, loho pun tak jadi pergi, tapi selanjutnya aku khawatir saudara Tem tidak akan memperoleh jatah obat yang lebih banyak lagi. Selesai berkata dia lantas membalikan badan lalu berjalan balik ke arah semula. Dengan ketakutan Tem Hiong segera berseru. Eh eh eh, Tai Hiong, tunggu dulu. Tunggu dulu. Bagaimana? Saudara Tem setuju tanya Buyung Tiang Kim. Hanya satu jam, tak boleh diulur lebih lama lagi. Kapan aku pernah membohongi dirimu baik? Lohu akan mengizinkan kalian berlalu. Dia lantas meraba ke belakang punggungnya, seketika itu juga terdengarlah suara gemerincingan yang amat nyaring di susul cahaya tajam menyorot masuk ke dalam ruangan, lorong gua yang semula gelap kini menjadi terang-benerang. Buyung Tiang Kim segera mempercepat langkahnya beranjak pergi dari situ. Ketika Buyung Im Seng melihat Buyung Tiang Kim seakan-akan sedang setengah berlari, dengan cepat dia ikut berlarian keluar dari situ. Bau harum semerbak tersiar di sekitar sana, tahu-tahu mereka sudah berada di tengah sebuah hutan bunga yang amat lebat. Belah am tiba-tiba pintu batu yang besar itu menutup kembali keras-keras. Setelah menghembuskan napas panjang, Buyung Im Seng berbisik, Ayah, tadi mengapa kau lari? Orang-orang semacam itu tak boleh dipercaya. Setiap saat mereka dapat berubah pikiran. Oleh sebab itu kau harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, entah kesempatan itu hanya sedetik. Ananda tidak habis mengerti, mengapa Tem Hiong Nenggan melarikan diri Buyung Tiang Kim tidak menanggapi pertanyaan itu, tiba-tiba serunya. Hong Busiang dan Nyo Hang Leng akan segera tiba di situ, kita harus pergi menengok mereka lebih dulu sebelum membicarakan persoalan-persoalan lain. Setelah berhenti sejenak, dia bertanya lagi. Kau sudah pernah mempelajari ilmu Gau Heng belum? Buyung Tiang Kim segera menggandeng tangan kiri Buyung Im Seng, kemudian ujarnya. Nak, bila kau ingin cepat sampai di tempat tujuan, lebih baik pejamkan saja matamu. Buyung Im Seng menurut dan segera memejamkan matanya rapat-rapat, dia membiarkan Buyung Tiang Kim yang menarik tangannya menempuh perjalanan. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak Buyung Tiang Kim berhenti seraya berkata, Nak, sekarang kau boleh membuka kembali matamu. Ketika Buyung Im Seng membuka matanya kembali ternyata ia bersama Buyung Tiang Kim sudah berhenti di bawah sebatang pohon besar. Sambil tersenyum Buyung Tiang Kim segera berkata, Naiklah ke atas pohon, mungkin akankah saksikan mereka berdua. Buyung Tiang Kim segera menghimpun tenaga dalamnya dan melompat naik ke atas pohon, kemudian menyembunyikan diri dibalik dedaunan yang rimbun. Pohon tersebut tidak seberapa tinggi tapi berhubung daunnya lebat sekali maka sangat strategis untuk tempat menyembunyikan diri. Dari pohon tersebut sampai ke jalan yang harus dilalui hanya berjarak empat kaki, di bawah sinar matahari yang cerah, segala sesuatunya dapat terlihat dengan jelas. Ketika Buyung Im Seng menundukan kepalanya, dia menyaksikan Buyung Tiang Kim sedang duduk bersilah di bawah pohon sambil bersemedi. Tak selang berapa saat kemudian, tampak dua sosok bayangan manusia berjalan lewat dengan langkah lebar, mereka adalah Hong Bu Siang dan Nyo Hang Leng. Hong Bu Siang berjalan di muka sedang Nyo Hang Leng mengikuti di belakangnya, kedua orang itu berjalan sangat lamban sehingga Buyung Im Seng dapat menyaksikan raut wajah mereka berdua dengan sangat jelas. Mendadak Nyo Hang Leng mempercepat langkahnya, menyusul ke depan tubuh Hong Bu Siang, setelah itu ujarnya. Seandainya Buyung Im Seng tidak membantu kita tadi, mungkin kita tak akan pernah bisa meninggalkan kota batu itu. Eh, kota batu memang menyimpan berbagai rahasia yang amat besar, bagi siapapun memiliki daya tarik yang luar biasa, seandainya bukan dikarenakan kau, kenapa tukas Nyo Hang Leng? Aku ingin sekali tinggal di dalam kota batu di bawah tanah itu, mengapa kau tidak tinggal di sana saja? Karena kau tak ingin kehilangan kau Nyo Hang Leng segera menghela nafas. Aai, selama ini kau selalu merendahkan diri, mencemoh diri sendiri, menyiksa diri sendiri, tampaknya semuanya itu hanya disebabkan satu alasan. Ya, untuk merebut hatimu, sambung Hon Busyang sambil tertawa hambar. Dengan cepat Nyo Hang Leng menggeleng. Karena aku berwajah amat cantik maka kau bersedia untuk berbuat demikian, coba kalau wajahku sedikit lebih jelek, belum tentu kau bersedia meninggalkan keempat orang dayangmu dan kedudukanmu sebagai toa sengcu dari perguruan tiga malaikat, kau pun tak akan bentrokan dengan Ji Sengcu dan Sam Sengcu, kau lebih-lebih tak akan memasuki kota batu di bawah tanah bersamaku, bukan demikian? Hong Busyang mendehem pelan. Hong Leng, aku benar-benar tidak memahami maksud dari perkataanmu itu. Serunya. Aai, jika kau benar-benar tidak mengerti, lebih baik tak usah bertanya lagi, mendadak Hong Busyang berhenti, kemudian sambil mencengkeram pergelangan tangan kirinya. Oh Hong Leng, serunya keras. Tapi aku mengerti, kau masih teringat selalu dengan Buyung Im Seng. Sekulum senyuman manis tersungging di ujung bibirnya Oh Hong Leng, sahutnya, betul. Aku sangat berharap kau bisa menghajar diriku habis-habisan. Aai, aku sudah memutuskan untuk menikah denganmu, tapi tak pernah berhasil untuk melenyapkan bayangan yang masih tersisa di dalam hati kecilku. Apakah bayangan itu adalah Buyung Im Seng tanya Hong Busyang cepat? Tentu saja dia. Setelah menghela nafas sedih, katanya lagi dengan suara lembut. Aku akan berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, tapi kau harus membantuku. Mendadak Hong Busyang bernafas dengan tersengal-sengal, mukanya berubah menjadi merah membara, sekujur tubuhnya bergetar keras, seperti mendapat serangan penyakit parah secara tiba-tiba. Nyo Hang Leng menjadi tertegun setelah menyaksikan peristiwa tersebut, segera tegurnya. Hei, kenapa kau? Hong Busyang melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan kiri Nyo Hang Leng, kemudian mengayunkan telapak tangan kirinya ke atas dada sendiri, uuan ak dia segera memuntahkan darah segar. Nyo Hang Leng mengerdipkan sebentar sepasang matanya yang besar dan bulat, dua titik air mati segera jatuh berlinang membasai pipinya yang putih, katanya sedih. Tentunya kau amat membenci buyung imseng, bukan? Bila aku mengatakan membenci dirinya sudah pasti kau tak percaya, tapi aku benar-benar tidak terlalu membenci. Nyo Hang Leng mengeluarkan sapu tangan untuk menyekan noda darah yang membasai ujung bibir Hong Busyang, kemudian katanya lagi, kau memang tidak sepantasnya membenci dia, kalau bukan lantaran buyung imseng aku pun tak bakal kawin denganmu. Hong Busyang segera manggut. Benar, itulah sebabnya kau sama sekali tidak membencinya. Bila kau dapat memahami persoalan maupun keadaan, di kemudian hari kita dapat membina suatu kehidupan yang bahagia. Hong Busyang segera tertawa getir. Setelah aku berpikir sebentar, aku merasa bahwa aku memang tidak pantas berbuat demikian. Dalam soal apa tanyanya? Sebenarnya kau dan buyung imseng adalah sepasang sejoli yang sangat ideal, yang perempuan cantik jelita dan yang lelaki tampan dan gagah. Tapi di tengah jalan muncul aku yang menyerobot cinta kalian, memisahkan kalian secara paksa sehingga sepasang kekasih yang sebenarnya saling mencinta, kini harus berantakan dan terpecah tak karuhan. Bila kau mempunyai pemikiran demikian, hal mana menunjukkan kalau hatimu jujur, aku amat berterima kasih kepadamu. Cuma, yang seharusnya merasa sedih bukan kau melainkan aku, kau tak usah bersedih hati karena persoalan ini, berulang kali aku telah memberi pertanda kepadanya, seharusnya dia memahami maksud hatiku, tapi ia tak pernah menaruh perhatian khusus kepadaku, meski aku tahu keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya hanya ingin menunjukkan rasa baktinya, suatu sikap yang seharusnya baik dan dipuji, tapi aku suka kalau orang lain meletakkan diriku pada urutan yang kedua. Hanya begitu pelan-pelan Hong Busi yang berkata, Masih ada satu hal lagi, yakni aku ingin memenuhi rasa baktiku itu. Karena dia kau rela berkorban dan kawin dengan seseorang yang sama sekali tak kau cintai, bila Bu Yung Im Seng tahu kalau ia mempunyai seorang kekasih seperti ini, ia pasti akan berterima kasih sekali. Aku tidak menginginkan rasa terima kasihnya, paling baik lagi kalau dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Mengapa kau harus berbuat demikian? Dengan kecerdasan dan kepintaranmu, masa masih belum mengerti itulah yang disebut siapa yang terlibat dia dalam keadaan tak sadar. Bila dia tak menaruh perasaan terima kasih kepadaku, aku baru bisa hidup dengan riang gembira dan berbahagia, aku baru dapat menjadi seorang istri yang baik. A-A-A-I-I, maksud hatimu sungguh mengagumkan. Sekarang hanya kita berdua berada di sini, selain nyohang leng cepat, aku pikir sebelum pernikahan dilangsungkan, aku harus selesai mengungkapkan seluruh rahasia hatiku, dengan demikian, di kemudian hari kita baru tak akan menyesal, baik, katakanlah. Sebenarnya aku memang ingin menanyakan persoalan ini sejak dulu, cuma tak berani kuungkapkan. Sekarang kesalahan benar belum terlaksana, waktupun belum terlambat, masih sempat bagi kita untuk merubah segala sesuatunya. Untuk kawin dengan diriku, kau telah membayar dengan pengorbanan yang cukup mahal, maka sebagai rasa terima kasihku, akan ku bayar pengorbananmu itu dengan sesosok tubuh yang cantik. Hong Busyang segera tertawa getir. Aku tidak memahami maksudmu, kau berulang kali menerangkan soal itu kepadaku, rupanya kau sudah merasa agak menyesal. Di dalam persoalan ini, tak bisa dikatakan soal menyesal atau tidak menyesal, terhadapmu aku hanya berhutang satu janji dan aku harus memenuhi janjiku, sedang kau hanya menyukai kecantikanku dan kini telah kau peroleh. Kalau dibilang kita sama-sama telah berhasil mendapatkan apa yang diharapkan dan hal ini merupakan suatu kejadian yang sepantasnya dirayakan dengan gembira, seorang lelaki sejati sulit untuk menjaga istri yang setia dan putra yang berbakti, bila kau tidak bersedia menjadi seorang istri yang baik, aku pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sesudahnya menghembuskan napas panjang, lanjutnya, apa yang kita bicarakan selama ini hanya garis besarnya saja, sekarang rasanya kita harus membicarakan pula hal-hal yang lebih menjurus dan mendetil. Aku pun berpendapat demikian, kalau sebelum semuanya berlangsung masalahnya sudah menjadi terang, setelah kejadian nanti kita pun bisa menghilangkan banyak kesulitan yang tak diinginkan, katanya kemudian. Katakanlah, akan ku dengarkan dengan seksama, pintanya. Pertama, kau tahu kalau kawin denganmu karena untuk memenuhi janji, terhadap dirimu tentu saja hal ini tak akan terasa baik. Soal ini aku sudah tahu. Katakanlah masalah yang kedua jawabnya menegaskan. Aku mempunyai kebiasaan senang kebersihan, tak suka tidur bersama dengan orang lain, oleh sebab itu untuk memenuhi syarat yang kedua, kau pun tak boleh menginap di dalam kamarku, katanya melarang. Hongbus yang hanya tersenyum. Sebuah syarat yang benar-benar memastikan. Masih ada syarat yang ketiga ujarnya. Sudah kau penuhi belum syaratku yang kedua? Tampaknya sekalipun tidak kukabulkan juga harus kukabulkan, katakan syaratmu yang ketiga. Syarat yang ketiga, bila aku melahirkan seorang anak untukmu, maka hubungan kita sebagai suami istri pun turut berakhir, aku akan pergi meninggalkan kau, bagaimana dengan anaknya? Tentu saja akan ku tinggalkan untukmu, kau harus baik-baik merawatnya. Hongbus yang termenung dan berpikir sejenak, kemudian tanyanya lagi, masih ada syarat keempat. Ada. Jika aku tak bisa melahirkan anak untukmu, paling banter hanya bisa hidup menjadi suami istri selama 10 tahun saja. Aku akan pergi meninggalkan dirimu, kau hendak pergi kemana? Aku akan mengasingkan diri di suatu tempat terpencil dan tidak lagi melakukan perjalanan dalam dunia persilatan namun di antara kita masih mempunyai nama sebagai suami istri. Bila sepanjang tahun tak bisa bertemu, mempertahankan nama saja apa gunanya. Tanda tanya. Golong dan Ciji pun bisa menahan keadaan seperti ini, masa kau tak mampu melebih golong? Baiklah. Aku akan menyetujui semua syaratmu, bila aku tak sanggup menahan rasa rinduku lagi, aku punya care untuk menghabisi diriku. Setiap tahun bulan ketujuh, kita boleh berjumpa satu kali, katanya kemudian. Terlampau sedikit, jawabnya. Aku tahu kalau syaratku ini sedikit kelewat kejam, itulah sebabnya ku anjurkan kepadamu untuk memilih empat orang selir yang cantik untuk menemanimu sepanjang tahun. Tak usah. Keempat orang dayang itu semuanya menaruh cinta kasih yang mendalam kepadaku, jawabnya kemudian.